Kalau dari apa yang disampaikan oleh Habib ini kan justru menunjukkan bahwa ya semestinya sabar-sabar dululah, jangan kesusu gitu ya, ojo kesusu kan, ya sudah tunggu saja ya, tunggu nanti periode ini selesai, barulah kita bicarakan apa yang menjadi program-program yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh yang menang, itu pun juga menunggu hasil KPU, sekali lagi. Nah jadi ya kita berharap ya penguasa ini bisa menahan dirinya, ini kan jadi contoh, ya kalau misalnya contohnya, oh ini belum putas semuanya sudah ingin menunjukkan posisi dan sikap tertentu kan jadi pertanyaan, jadi akan lebih baik sudah sabar-sabar dulu ya, tunggu hasil pemilu ini ditetapkan, barulah kita akan bicara. Taufik Basari mengomentari pembahasan program makan siang gratis yang sudah mulai dibahas di pemerintahan Jokowi, ia menganggap hal tersebut terlalu terburu-buru, adapun Capresne menurut dua Prabu Subianto selaku penggagas program makan siang gratis, belum resmi terpilih sebagai presiden, idealnya siapa yang berjanji dan berhutang dialah yang akan membayar, bukan dibayar oleh Jokowi. Apalagi hingga saat ini belum ada pemenang dari pembelian presiden 2024, oleh karena itu pihak yang mengklaim kemenangan sama saja membohongi publik. Yang kesusuni saudara Taufik Basari ini, melakukan judgment tanpa melihat semua persoalan secara detail, ya kan seperti Anda bilang ini mengkonfirmasi keberpihakan, padahal Anda nggak pernah selesaikan soal tuduhan keberpihakan itu secara hukum, pernah nggak Anda melaporkan ke bawah sih? Nanti dulu, ini kan soal makan siang, bukan soal makan siang, premis yang Anda sampaikan tadi, soal ini mengkonfirmasi keberpihakan, itu kan ngawur, karena apa? Anda nggak pernah melakukan langkah hukum soal dugaan keterlibatan presiden, pemerintah terhadap pasulun tertentu, nggak pernah Anda lakukan, saya cek di bawah, soalnya nggak pernah laporkan. Ada pun, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan, dan era BPN tahun 2025 sangat janggal. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman. Ia mengatakan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan presiden Jokowi tetap terrealisasi. Ia lalu menuding, bahwa tuduhan Taufik Besari tersebut terlalu terburu-buru. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya, ini yang menurut saya Anda justru yang kesusuh. Gimana itu Mas Tobas? Ya, nggak apa-apa silakan dinilai seperti itu. Iya, makanya juga rakyat akan menilai perlihatan Anda. Ya, oke. Nggak apa-apa silakan dinilai seperti itu. Tapi kan kita tentunya bisa melihat apa yang terjadi. Oh iya, semua orang bisa melihat, rakyat bisa melihat. Iya, betul-betul. Anda sampaikan apa tuduhan-tuduhan tanpa berniat membuktikan. Ya, maka dari itu, ya nanti kita lihat saja ini prosesnya seperti apa. Ya, makanya sama. Biar ini juga jadi catatan sejarah. Oh iya, rakyat mencatat kelakuan Anda. Menuduh tanpa berupaya membuktikan. Rakyat juga bisa melihat, memang ada perbedaan Anda. Bahkan ia mempertanyakan, kenapa Taufik Besari tidak melaporkan tuduhan tersebut ke bawah selu, jika memang tuduhan tersebut benar. Sementara itu, politisi PKS, Pimpin Sofian mengatakan, Kabinet Jokowi seringkali mengkoreksi satu dengan yang lainnya. Bahkan, kadang menterinya mengkoreksi pernyataan dari presidennya sendiri. Hal itu sudah sering terjadi dalam 10 tahun belakangan. Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau dulu misalnya presidennya bilang A, semua bilang A. Sekarang ini bisa jadi berbeda dan bisa jadi sering mengkoreksi antara pernyataan menteri mengkoreksi presiden, presiden mengkoreksi menteri. Jadi, disinilah kita melihat bahwa pemerintahan yang tidak firm. Sejak awal kita melihat itu. Jadi, kalau kami di PKS hampir 10 tahun menjadi partai oposisi, menilai kejadian-kejadian ini yang memang aspirasi yang kita bawa adalah perubahan. Dan kita melihat saat ini, apa sih? Pipin bahkan mengaku, jika Pilpres 2024 ini, pihak 01 dan 03 tidak sedang melawan pasangan calon Prabowo Gibran. Akan tetapi, 01 dan 03 sedang melawan aparat negara. Hal itu bisa dilihat, usai pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. 02 tanpa menunggu pengumuman resmi dari KPU, langsung melakukan selebrasi kemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut menurutnya dianggap janggal. Belum lagi, terkait program makan siang gratis, yang belum apa-apa sudah dibahas di istana. Padahal calon presiden yang memiliki program tersebut, belum resmi, belum resmi disahkan kemenangannya oleh KPU. Sejak kita lihat, ketika saya selalu katakan bahwa 01, 03 ini bukan melawan 02, tetapi melawan aparat negara gitu ya, melawan kebijakan negara, melawan kepala pemerintah yang saat ini. Jadi bukan melawan Prabowo dan Gibran gitu ya. Apa indikatornya? Sejak awal, misalnya kita melihat ya, tanggal 14 Februari, Kawan 02 langsung merayakan kegembiraan itu ya, dengan Pesta Pora dan sebagainya. Padahal KPU belum mengumumkan itu. Yang kedua, misalnya, hari ini kita melihat bagaimana tadi ya, festivalisasi salah satu program 02 yang dibahas, katanya tidak dibahas menurut presiden, tetapi ternyata oleh tiga menterinya disebutkan bahwa itu dibahas. Dan itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Ada menunjukkan yang pertama adalah ketergesa-gesaan. Melihat bahwa mungkin ada isu yang ingin ditutup dengan cara tadi ya, bahwa makan siang gratis harus diboomingkan gitu ya. Padahal kan bisa saja, ini tidak terburu-buru kan, sebetulnya tunggu saya 20 Maret, atau nanti program untuk 2025 kan masih bisa ada waktu. Jadi, menurut saya tadi ya, sikap kenegarawanan ini yang tidak kita lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya.